selamat menikmati 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 dengan pengembangan karakter, integritas, dan moral diantaranya memiliki pendidikan Pancasila pendidikan Pancasila penting karena mengandung konten yang kaya secara historis, bermakna, dan memberikan semangat pembentukan imigrasi negara bangsa modern lantas, dihapusnya atau tidak disebutkannya pendidikan Pancasila dalam standar kulkurum sebagai pelajaran atau matahari wajib menimbulkan tanda tanya pemerintah tak menghargai pengertian penting Pancasila dalam kehidupan dan cara hidup bersama yang terbaik sebagai warga negara Buku kamu menanggapi terhadap putusan tim informasi yang terbagi atas 5 poin Yang pertama, pendidikan Pancasila saat berkepentingan dalam pengembangan karakter, etika, dan integritas bagi anak didik Dua, nilai moral Tiga, tentang standar nasional pendidikan telah menghilangkan Pancasila sebagai materi dan muatan wajib kulkurum nilai dari melejutnya pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi Tentang pendidikan tinggi Tetapi hanya meluduk tentang sistem pendidikan nasional Sudah kita ketahui bersama A, kurikulum pendidikan dasar dan menengah, maupun pendidikan tinggi Tidak muat secara khusus dalam penyebutan secara eksplisit tentang pendidikan Indonesia Lima, tentang pendidikan tinggi dalam yang secara jelas menyebutkan kurikulum pendidikan tinggi wajib muat mata kuliah Pancasila Hapus pendidikan Pancasila dalam kurikulum wajib apalagi hanya Pancasila saja yang dihapuskan merupakan tindakan yang berbahaya Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antara kedua tim secara bergantian Pertanyaan diajukan dalam waktu maksimal 1 menit dan jawaban disampaikan dalam waktu 2 hingga 3 menit Sesi tanya jawab ini akan diadakan sebanyak 1 sesi Jika disebutkan bahwa pendidikan Pancasila menjadi dirujukan penting tentang hakikat hidup penanggara yang baik dan tepat Lantas, mengapa faktanya sekarang masih banyak terdapat masalah yang berhubungan dengan pelanggaran Pancasila padahal mereka telah dididik dalam pendidikan Pancasila sejak sekolah dasar Saya menjawab pertanyaan dari tim Afirmasi Ada banyak permasalahan yang dihadapi di tanah air kita Misalnya korupsi, radikalisme, dan juga masalah sosial, perbedaan agama, dan masih banyak lagi Tapi ada berbagai cara untuk menyelesaikannya Satunya adalah menanamkan Pancasila dalam setiap individu Menumuskan nilai dasar-dasar manusiawi Pancasila dapat disebutkan sebagai visi atau pandangan hidup dalam hidup bermasyarakat Maka masyarakat Indonesia akan kirangan rujukan penting Tentang hakikat hidup penanggara yang baik dan tepat Dan masyarakat Indonesia akan lebih banyak menimbulkan masalah Dikarenakan tidak adanya perluman hidup Hari ini mengajukan pertanyaan terhadap tim Afirmasi Pertanyaan saya adalah Mengapa masalah penegakan hukum yang berkeadilan Itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan belum dilaksanakan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kualitas penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan yang sangat tajam Tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara Salah satu tujuan dan gerakan reformasi adalah mereformasikan sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum Banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum Akan tetapi faktor dominan ialah manusianya Penegakan hukum yang baik sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum Namun, berapa banyak kasus hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila kurang diterapkan dalam masalah penegakan hukum yang berkeadilan Terima kasih Sesi terakhir adalah pembacaan rangkuman atau kesimpulan hasil debat Ada atau tidaknya titik temu sangat tergantung pada persepsi dan hasil diskusi dan audiens dipersilakan menyimpulkan dengan sudut pandang sendiri Baik, kami akan menjelaskan kesimpulan akhir dari kami Jadi, pendidikan Pancasila sudah tertanamkan dalam jati diri masyarakat Indonesia Yang dapat dijumpai dalam kehidupan sosial Baik dalam bentuk norma dan lain sebagainya Dalam keseharian, nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan, diberlakukan Serta dijadikan rujukan penting tentang hakikat hidup bernegara Yang baik, tepat, serta sesuai dengan etika, karakter, serta integritas Sehingga pendidikan Pancasila ini tidak perlu lagi dijadikan pelajaran atau mata kuliah wajib Karena untuk apa pendidikan Pancasila dijadikan pelajaran namun sebatas teori Dan pendidikan Pancasila ini tidak diterapkan dalam kesehariannya Jadi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju mendukung kebijakan pemerintah Dalam menghapus pendidikan Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib Sekian, terima kasih Kesimpulan yang bisa saya ambil dari tim oposisi Pendidikan Pancasila harus eksplisit disebutkan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan nasional Karena jika pendidikan Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam kurikulum sebagai pelajaran wajib Maka, kemungkinan muncul banyak interprestasi dari penyelenggara maupun tenaga kependidikan Nanti bisa saja muncul satu sekolah mewajibkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran Sedangkan ada sekolah lainnya yang tidak mewajibkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajibnya Pancasila mengandung banyak peran penting dalam pengembangan sikap hidup, etika, dan integritas bagi peserta didik Oleh sebab itu, diharapkan agar pendidikan Pancasila tetap ada dan menjadikan hakikat hidup negara yang baik dan benar Sekian, terima kasih Baik, setelah kita mendengarkan argumen dari masing-masing tim Kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan Pancasila akan selalu menjadi mata wajib baik dalam sistem pendidikan Pancasila nilai moral dan basis pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan karakter etika dan integritas Di antara melalui pendidikan Pancasila, selanjutnya pendidikan karakter dan moral Berdasarkan Pancasila yang harus lebih di tekan kandang kehidupan sehari-hari yang berorientasi pada penamaan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan keutuhan bangsa Baik, dengan ini kita tutup acara debat kali ini Sekian, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb